Oke, halo teman-teman semuanya Jadi di video kali ini saya mengasih tau kalian Gimana cara membuat zoom in dan zoom out transition di film RAS 9 Jadi contoh videonya bakalan seperti ini Oke, jadi kita langsung aja mulai tutorialnya Pertama kita bikin dulu project baru teman-teman Lalu kita masukin video-videonya ya Jadi disini saya sudah ada 3 video yang berbeda Jadi ini saya track dulu video yang pertama Video yang kedua Video yang ketiga Jadi ini saya bakal bikin masing-masing video adalah 5 detik ya teman-teman Karena videonya agak panjang teman-teman Jadi ini saya geser dulu ke detik kelima ya Ini perhatikan ini 5 detik Terus ini kita block teman-teman Terus kita klik icon bunting Lalu klik delete Eh klik delete, tekan delete Lalu kita track videonya Kesini ke layer pertama ya Terus klik kanan Delete empty tracks Oke, jadi kita masuk ke bagian transition Lalu pilih warp Nah, di warp zoom 3 ini Dia zoom in Kalau warp zoom 6 ini adalah Zoom out Jadi kita drag aja Zoom 3 kesini Terus yang zoom 6 kesini Terus ini kita double klik aja Lalu kita bikin durasinya 1 detik ya Karena Kalau durasinya 2 agak kelamaan ya Terus kita klik aja Apalagi to all Kita klik ok Jadi kita coba lihat hasil sementaranya ya teman-teman Oke, jadi biar tambah bagus ya Jadi kita bakal masukin sound effect teman-teman Kalau teman-teman mau sound effectnya Nanti cek aja di deskripsi di belayah Untuk sound effect swoosh ini Jadi ini kita Gedein dulu timeline teman-teman Nah, seperti ini Oke, terus ini swooshnya ini kita Letakkan di tengah-tengah ya teman-teman Tengah-tengah transisinya Terus tengah-tengah transisinya juga Seperti ini Oke, jadi kita coba lihat dulu Hasilnya teman-teman Oke, jadi mungkin segitu aja tutorial dari saya Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Filmora Tutorial Indonesia Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Thanks for watching